Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa. Jika membatalkan tiket kereta api, kini para penumpang tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan uang mereka kembali. Hal tersebut karena pihak KAI memperbaharui aturan pengembalian dana menjadi paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan tiket kereta api. Menurut Manajer Humas PT KI Daerah Operasi 2 Bandung, Ayep Hanapi, biasanya penumpang harus menunggu 30 hingga 45 hari pengembalian dana pembatalan tiket kereta api. Tapi kini pihaknya sudah memperlakukan aturan baru yaitu pengembalian dana dilakukan paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan. Meski begitu penumpang tetap dikenai biaya administrasi sebesar 25 persen. 7 hari tetap, dulu kan 30 atau 45 hari baru bisa cair, mulai tanggal 1 Juni menjadi 7 hari. Kalau maksimal batas pembatalan itu berapa hari Pak? Pembatalan melalui akses sebagai KAI 2 jam sebelum keberangkatan, sementara di loket stasiun setengah jam sebelum keberangkatan. Penumpang pun bisa mendapatkan dana pembatalan tersebut melalui beberapa metode, diantaranya transfer ke rekening bank, melalui e-wallet, ataupun secara tunai. Pelayanan pembatalan tiket kereta api antar kota tersebut bisa dilakukan di stasiun Bandung, Kiara Condong, Purwakarta, Tasik Malaya, dan Banjar.